Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat, dan saya Ting Ting, selamat malam Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting Menemani istirahat kalian di malam hari ini Kembali lagi, saya akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru dan menarik dari Ayu Ting Ting Namun sebelum kekabar berikutnya, ada baiknya saya ingatkan agar kalian mendukung channel ini Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini Datangnya dari sang pujaan hati Ayu Ting Ting, yakni babang tampan dari India, Syahir Sheh Sebagaimana yang telah direpos oleh WiaWia25 Dimana di dalam postingan terbarunya, Syahir Sheh memposting, ia tengah menjadi seorang tentara ya kayaknya Wah luar biasa kegantengan Ayu Ting Ting, sangat gagah dengan pakaian seperti ini Lalu hal menarik dari postingan Syahir Sheh kali ini, langsung dilaik oleh Ayu Ting Ting Wah sungguh ini satu sufat ya, satu bukti dukungan dari Ayu Ting Ting kepada Syahir Sheh Sekaligus membuktikan kalau di antara mereka memang saling berhubungan Lalu dari postingan tersebut, tentu dibanjiri komentar ya disini Ada akun yang bernama Rodletu967, kata dia Syahir mah gak gengsi posting lagi dekil begitu Itu yang saya suka dari Syahir Gak banyak tingkah, gak jaim, gak takut jelek, gak suka dandan, sok ganteng Tapi kok ya dicintai fansnya, paling laku di serial TV di India Sampai produser, sutradara antri, pengen pakai jasa Syahir buat bikin serial luar biasa Nah itu adalah potongan caption dari salah satu sahabat Yang mengomentari postingan terbaru daripada Syahir Sheh yang tengah berposting Apa adanya menjadi seorang tentara Dan postingan itu pun langsung dilaik oleh Ayu Ting Ting Dan ini tentunya satu bukti ya Kalau idola kita, Ayu Ting Ting ini sangat mensupport apapun yang dilakukan oleh Syahir Sheh Kenapa Bang Bimin angkat kabar ini? Karena ini ada hubungannya dengan idola kita, yakni Ayu Ting Ting Ini lupa yang menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Bimin tentunya di Ting Ting TV Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya Sekian terima kasih, wassalam